selamat menikmati tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan peradaban di Indonesia salah satunya adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islami di Desa Kedungdung, Kenyamatan Modung, Kabupaten Bangkalan kami dari tim ACABIS Jawa Post Radar Madura akan mengeksplore dan mengetahui secara langsung aktivitas di pesantren ini untuk itu mari ikuti perjalanan saya, Franky Wirananda Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! 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 pendidikan pendidikan di pendidikan guru agama sudah kesini berarti iya jadi tidak perlu kemana jadi dari sini Mereka sudah bisa menimba di PGA perjuangannya luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa diutamanya di sekitar bangkalan dan secara umum di Indonesia barangkali kaya untuk alumni-alumni di sini dari mana saja paling jauh untuk alumni ya masih di sekitar di Madura juga ada beberapa tempat juga di Bali ada dari Surabaya dari Jogja dari Jakarta juga ada di saya rasa itu adalah apa namanya karena orang Madura suka berkelana berkelana Iya jadi ketika kalau kalau sudah berkelana biasanya orang Madura itu punya tradisi apa namanya tidak membeke silaturahim silaturahim dengan para sesepuhnya sehingga untuk menyambungkan untuk menyambungkan silaturahim dia memondokkan putranya di sini di Madura ini di Madura ini Miftahul Ulum betul-betul menurut masyarakat kan toh masih dikenal sebagai pondok pesantaran gedung-dung betul-betul Apakah memang namanya dulu gedung-dung atau memang sudah sejak awal namanya Miftahul Ulum sebenarnya kalau sependek pengetahuan saya pondok pesantren dimana-mana itu selalu memunculkan nama daerahnya biasanya yang dimunculkan adalah nama desa jadi contoh lah disini terus kemudian di kedung-dung dimana di temangan atau karena anda juga dari bahasa menemukan ada luk-kuluk dan itu bukan nama apa namanya bukan nama lembaga bukan nama lembaga tapi yang terkenanya kulu-kulu perenduan dan sebagainya termasuk sidogiri jadi semuanya memunculkan nama-nama daerah kemudian baru setelah mungkin diorba mungkin atau bagaimana itu beralih pada apa namanya yayasan secara formal secara formal ya jadi harus ada nama ada nama pada saat itu pendidikannya yang dikeluarkan kemudian lahirlah nama Wiftahul Ulum pada saat itu iya Wiftahul Ulum al-Islami tahun berapa kemudian lembaga ini ada nama formalnya yay tahun 80-an kalau ayah waktu itu cerita tahun 80-an dan ayah memang almarhum KJ Ilyas itu tahun 82 kembali dari Mukkah langsung meruskan juga membantu dari KJ Khotib untuk untuk melanjutkan ini pesantren ya Ajunan generasi keberapa ya kalau dari Kedahlan karena Kedahlan itu buyut jadi keempat di Kedahlan ya mempunyai putra Kek Khotib Kek Khotib mempunyai putra Kek Ilyas Kek Ilyas kemudian ke saya generasi keempat ya ya di Pondok Pesantren ini sudah mengelola berapa lembaga pendidikan untuk lembaga sebenarnya sudah dari PGA sejak Kek Khotib ya sejak Kek Khotib kemudian dari MUB ke PGA PGA kemudian kesana Wia bertransformasi ke situ tahun 90-an terus kemudian dari 99 ketika itu Ilyas membuka SMK ya yang saya rasa itu SMK yang ada di pesantren pertama terus kemudian pada SMK jurusan apa SMK pada waktu jurusan mesin ya masih jurusan mesin masih jurusan mesin teknik mesin baru kemudian tahun 2000 beliau mendirikan perguruan tinggi perguruan tinggi ilmu tarbiah tahun 2000 sekolah tinggi ya sekolah tinggi tahun 2000 tahun 2000 sudah sejak tahun 2000 di pesantren kan ada lembaga pendidikan tinggi betul-betul perguruan tinggi betul Alhamdulillah artinya sudah banyak sekali lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan ini oleh Pondok Pesantren ini kira-kira apa kedepan kayak apakah mungkin ada pengembangan-pengembangan lain Insyaallah mudah-mudahan karena Nahtatul ulama bagaimanapun punya pedoman ya punya pendirian al-muhafadu al-qadimi soleh wa laktubil jadidid aslah ya meskipun disitu ada beberapa pertentangan bagaimana yang baru itu bisa lebih baik daripada yang dulu padahal yang dulu itu pasti lebih baik itu pertentangan tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran disitu bagaimana kita berinovasi jadi kalau kita kalau kita lihat ke depan pendidikan adalah sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat apapun untuk bentuk pelayanannya dan kita merasakan beberapa pelayanan kalau kita lihat dulu harus ada harus ada inovasi-inovasi baru inovasi baru terus kemudian ada ada bangunan segala macam saya rasa untuk ke depan bangunan segala macam itu sudah tidak perlu diperlukan karena kalau kita lihat sepanjang pandemi ini bagaimana orang berinteraksi bagaimana kemudian orang belajar digitalisasi sudah sangat meluas tapi bagaimanapun pesantren itu adalah lembaga yang memang harus harus talakki harus apa namanya face to face ya tidak bisa itu kemudian eh apa namanya diterima take and give melalui digital saya rasa itu 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 sangat sulit karena tempat kemudian kondisi itu juga berbeda jadi ketika apa yang diwejangkan oleh guru pada saat itu ketika itu dan disituasi itu itulah yang harus diterima oleh oleh murid sedangkan digitalisasi ini kan masuk punya punya apa apa namanya punya tempatnya sendiri dimana itu tidak lekang oleh waktu dan kapapun bisa-bisa apa namanya diakses tapi pesantren tidak seperti itu pondok pesantren memiliki kekhasannya tersendiri khasannya tersendiri ketika pemerintah mendeklarasikan full day school justru pesantren sudah sejak lama sudah sejak lama bukan hanya full day gitu betul memang bermukim di pesantren artinya pesantren ini sudah lebih awal mengawali tetapi kemudian tidak dalam artian tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu kira-kira santri-santren ini bekali juga ilmu-ilmu modern ini untuk statement yang apa namanya yang kolot yang kemudian statement bahwa ketinggalan pesantren saya rasa tidak ada ketinggalan tidak ada yang ketinggalan cuma mungkin bagaimana kita mengadaptasi kehidupan modern ke dalam kehidupan kita saat ini terlebih pada santri jadi santri dengan dengan skill tertentu juga akan pasti bisa menghadapi bukan hanya bukan hanya yang bukan santri tapi santri pun akan pasti akan bisa pasti akan bisa justru malah alumni pesantren memiliki keilmuan yang lebih komplit dibanding yang non pesantren kayak karena mereka juga diajari ilmu umum tapi juga diajari ilmu-ilmu agama kan begitu kaya iya saya rasa begitu dan dikotomi seperti itu saya rasa harus 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 di hilangkan ya antara ilmu agama dengan ilmu dunia kalau boleh saya bilang antara ilmu pesantren antara informal dengan yang madrasa karena bagaimanapun muawaranya adalah satu kita lihat bagaimana pendiri-pendiri pejuang-pejuang dari ulama kemudian punya pemikiran untuk merdeka punya pemikiran berinovasi untuk bukan cuma bukan cuma apa namanya mengajar untuk putra untuk santri santriwan tapi juga santriwati itu itu ada itu bermanfaat banyak untuk kepentingan-kepentingan berikutnya bagaimana perempuan juga punya hak untuk belajar itu dimulai dari santri itu dimulai dari santri kita lihat bagaimana ketika itu kiai wahab ya kalau bukan eh Menteri Agama putra kia hasi masari pada saat itu membuka madrasa untuk putri itu adalah bentuk dari perjuangan beliau jadi setiap tempat setiap kiai punya punya lininya masing-masing punya gerak apa perjuangan yang masing-masing luar biasa sekali jadi ternyataan Radar Madura TV betapa pendidikan di pondok pesantren ini sangat komplit sekali pendidikan agama pendidikan umum dan kemudian pendidikan karakter barangkali yang sungguh luar biasa dididik untuk menjadi orang yang mandiri dididik untuk bisa menghadapi kehidupan jadi luar biasa sekali kehidupan di pesantren kiai betul betul terakhir kiai closing statement kiai untuk masyarakat ini kiai yang masih belum mengetahui secara detail bagaimana pendidikan di pesantren kiai bisa disampaikan kiai pesantren adalah sebuah lembaga dimana anak-anak kita dididik untuk punya karakter yang kuat mempunyai karakter yang hebat sebagai seorang muslim tentunya sebagai seorang muslim yang dalam artian mereka mencitrakan muslim sebagai muslim yang rahmat memberi rahmat bagi sesama bukan muslim yang menjadikan laknat tapi rahmat bagi sesama dan pesantren membentuk itu pesantren mengajarkan itu untuk kita terus berinovasi baik itu secara keilmuan ataupun ututamanya adalah akhlak jadi pendidikan akhlak benteng terakhir akhlak di bangsa kita adalah pesantren saya rasa itu siap terima kasih waktunya kiai luar biasa sekali terima kasih telah tanda dar madura tv semoga program acabis ini memberikan pencerahan kepada masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya tentang pesantren akhiron ihdinasirotol mustaqim wallahul muwafiq ila komitoriq wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh siap selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih